Inilah Mia, si anak yatim Piatu. Dia sudah lama sangat ingin mempunyai keluarga. Oh, siapa itu? Rachel dan Joni adalah penyihir Trum yang terkenal. Trik yang sangat bagus. Wow! Halo? Halo? Apa kalian penyihir? Tentu saja iya. Mereka pun mengadopsi Mia. Selamat datang di rumah penyihir. Rumahnya keren sekali. Tunggu sebentar ya. Orang tua penyihir pergi mencari pakaian untuk putri mereka. Sementara itu, Mia melihat-lihat rumah barunya. Wow, ada banyak hal yang baru di sini. Wow! Topeng seperti itu bisa menakuti siapapun. Lihat yang kami siapkan. Oh ya ampun, sekarang Mia juga menjadi penyihir. Wow! Tepuk tangan untuk Rachel, si penata gaya. Terima kasih. Tapi tidak hanya itu saja. Ini pertunjukan sulap. Bakat apa yang dimiliki oleh Johnny? Ada apa di sini? Koin. Ya, tidak mudah melakukan trik yang lebih kuno lagi. Satu gerakan tongkat ajaib dan koin pun berjatuhan dari langit. Rachel memang sangat hebat. Johnny, jangan sedih. Ini hanyalah sulap. Hapus triknya. Wow! Luar biasa! Hah, itu biasa saja. Oh, penyihir berkepala labu. Dia gagal. Tidak apa-apa. Sekarang pasti akan berhasil. Johnny memang tidak sekeren Rachel. Saatnya untuk mempelajari sihir. Perhatikan dan pelajari. Dan sekarang adalah giliran Mia. Dia punya tongkat sihir. Oh, apa yang terjadi? Luar biasa! Johnny ingin mengajari anak itu kerajinan tangan. Apakah dia bisa? Kami tidak yakin. Rachel menjadikan Johnny boneka untuk berlatih. Haha, itu pakaian yang biasa. Sekarang terlihat memalukan lagi. Kasihan, Johnny. Sekarang giliranmu. Aku mohon jangan lakukan. Jangan lupa kalau Mia baru mengenal sihir. Oh, tidak, tidak. Tidak, jangan ini. Oh, Mia mengubah ayah menjadi tengkora. Batalkan mantra-nya. Tidak berhasil. Harus bagaimana? Itu bukan monster mengerikan. Itu hanya Johnny yang jahil. Ups, dia menakuti dirinya. Ibu penyihir sedang mengajari Mia membuat ramuan. Yang terpenting tambahkan bahan-bahan yang tepat ke kuali ajaib. Ini mantra sihir. Sekarang ramuannya sudah jadi. Tambahkan beberapa hal keren. Dan juga gelembung sabun. Baiklah, apa yang kita punya? Aksesori cantik untuk penyihir kecil. Kau sangat cantik. Tunggu. Ayah penyihir juga bisa membuat ramuan. Hmm, paket yang sangat menarik. Apa lagi yang harus ditambah? Berpikirlah, Johnny, berpikir. Palu dan bunga, kombinasi yang tidak biasa. Beberapa tetes sabun cair. Dan... Satu, dua, tiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Oh, tidak. Alih-alih aksesori, dia malah menciptakan ular. Penyihir muda itu terkesan dengan tongkat sihirnya. Tapi ada yang lebih menarik dengan hal di sekitarnya. Ibu, ibu, ibu ada di mana? Sayang, ada apa? Ayo lihat, ada apa di sana. Keluarga penyihir itu menemukan kamar rahasia. Ruangan itu punya suasana tidak biasa. Kamar ini cocok untuk Mia. Tapi mereka harus bersihkan kamar itu dulu. Kamarnya sangat kotor. Hilangkan tampahnya. Keren. Dia membuat alat bekerja untuk Johnny. Dan benda itu digunakan untuk bermain quidditch. Bukan. Ini sapu untuk menyapu. Oh, sekarang dia paham. Bersih-bersih butuh waktu yang lama. Mia ingin menggunakan sihirnya agar kamarnya bersih berkilau. Keren. Orang tuanya suka. Tapi kejutannya tidak sampai di sini. Kau sangat hebat. Hmm, lezat. Ayah penyihir sedang beraksi. Para penonton, perhatikan lagi. Johnny mengadakan festival trik yang membosankan. Mengemaskan dan sangat konyol. Tapi mereka langsung mendukungnya. Trik berikutnya, kertas tisu yang unik. Kenapa seperti ini? Tidak ada satupun yang mengerti. Wow, cepat sekali. Tapi para penonton hampir ketiduran. Dan berikutnya adalah trik dengan lilin. Itu kemampuan yang hebat. Sekarang Rachel akan mengungkapkan semua rahasia. Gunting. Tidak ada yang tersisa dari propertinya. Ini bukan sihir. Kenapa banyak serangga di atas ranjang? Menjijikan. Sayang, tenang saja. Kita akan bersihkan semuanya. Berhenti. Serahkan padaku. Kau serius? Bagaimana itu akan membantu? Sepertinya sihir Johnny akan gagal lagi. Sayang, jangan bersedih. Ayah sudah berisahat keras. Ibu penyihir tahu yang dibutuhkan putri kesayangannya. Wow, ranjangnya bagus sekali. Mimpi menjadi kenyataan. Hei, aku juga mau itu. Buatkan untukku dengan sihirmu, kumohon. Muncullah sebuah ranjang. Wow, Johnny mau ranjang yang besar. Tapi dia dapat kursi kecil. Ini lumayan juga. Mia sangat suka bermain ponsel. Ups, baterainya habis. Apa yang harus dilakukan? Ayah penyihir ingin membantu. Baiklah, apa yang terjadi? Baterainya habis. Johnny memakai sihir dan ponselnya berubah menjadi mainan. Dia hebat dalam hal ini. Apa yang dilakukannya? Dia membuat kekacauan dan menghilang. Rachel harus menyelesaikan semua masalah. Apa dia bisa melakukannya? Tentu saja, itu mudah untuknya. Berubah menjadi ponsel pintar. Tadam, sihir Johnny menghilang. Tapi baterai ponselnya belum terisi. Tidak apa-apa, ibu akan selesaikan apa saja. Isi dayanya. Oh, baiklah. Ini lebih baik. Luar biasa. Terima kasih. Mereka harus segera mengambil selfie keluarga. Satu, dua, tiga. Keluarga penyihir tidak terpisahkan. Beruntung mereka bisa menemukan. Kita sangat bahagia. Ambillah. Ini untukmu. Wow. Luar biasa. Dari mana burung itu datang? Dia sangat misterius. Dia membawa pesan. Apa isinya? Tidak mungkin. Dia diundang untuk belajar di Hogwarts. Kabar yang baik. Sepertinya penyihir muda itu belum mengerti betapa beruntungnya dia. Lihatlah ke sana. Mia dapat kesempatan untuk belajar di sekolah yang sama dengan Harry Potter. Keren. iri Если sahона approximate. Mereka Alpha strange. S potencial... Keren. Yek. Keren. Keren.